selamat menikmati oke sahabat ini bahannya dari elemen bekas magiccom yang sudah tidak terpakai oke sahabatku untuk lebih jelasnya langsung saja kita ikuti videonya kita menggunakan elemen bekas magiccom ini sudah tidak terpakai dan kita menggunakan stop kontak atau terminal ini sudah saya kasih kabel seperti ini dan kita juga memerlukan jack seperti ini oke untuk langkah selanjutnya pada bagian elemen ini ada dua baut ini kita buka dulu bautnya kayak ini oke selanjutnya kabel yang dari stop kontak ini kita pasang pada baut ini oke kayak ini oke selanjutnya yang satunya ini dari cek yang menuju ke arus pln kita pasang disini kita kaitan ke bagian bautnya ini bagian yang ini aja cukup kayak ini untuk penyambungannya kita kaitkan gini selanjutnya yang kabel satunya yang ini dari cek atau cop copan ini yang satu dan yang ini kabel satunya yang dari stop kontak atau terminal ini kayak gini kita gabungkan kayak ini oke intinya kita sambung selanjutnya kita kasih isolasi selanjutnya yang kabel yang ada pada baut ini juga kita isolasi supaya tidak bahaya kita kasih isolasi yang satu juga oke 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 sahabat ini penampakannya ini yang dari cek ini yang dari cek ini menuju ke arus pln dan ini yang dari stop kontak ini ini dan yang satunya dan yang satunya kita sambungkan yang dari cek ke stop kontak oke oke selanjutnya akan kita coba alat ini ini saya copkan ke arus pln dan ini nyala stop kontaknya akan kita coba dengan lampu oke nyala lampunya oke selanjutnya kita akan membuat atau mencoba kita coba kabel ini kita gabungkan otomatis akan anjret pada meteran rumah akan tetapi kita lihat apakah anjret atau tidak ini hati-hati oke ini mati dan meteran di rumah kita tidak anjelek oke kita coba nah ini nyala lagi berarti alat ini anti jeklek ini kegunaannya apabila kita memperbaiki elektronik ketika dicoba jeknya dimasukkan ke stop kontak ini dan alat atau yang kita perbaiki belum sempurna dan masih konsret dimasukkan sini meteran rumah kita tidak akan anjelek oke sahabat demikianlah yang dapat saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan jangan lupa like komen share dan juga mensubscribe akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih